Indah Fitri sebagai Habil Abdul Muttalib, Putri Kirana Mentari sebagai Zaid bin Harisah, Mila Nanja Akroh sebagai Patimah Binti Khotob, Afrida Bania, Sabinatul Awliya, Yulia Sarini dan Ayu Aginda sebagai kafir kun... Kami dari kontinen kalbar ingin mempersembahkan sebuah drama yang berjudul Masuk Islamnya Sayyidina Umar. Orang-orang kafir sejak 1099 menentang Nabi Muhammad SAW suatu hari para kafir Qurais bermusyawarah untuk menentukan siapa di antara mereka yang bersedia membunuh Rasulullah. Hai tuan-tuan, kita mendapat suatu permasalahan. Kenapa emang kami lagi asik-asik kamu malah datang? Kita mendapat suatu permasalahan yang sangat susah dan berat bagi kita. Eleh, permasalahan ini harus diselesaikan sekarang juga. Masalah tentang apa ya, Ari? Masalah tentang siapa yang sanggup membunuh Nabi Muhammad? Siapa yang bersedia membunuh Nabi Muhammad? Akhirnya salah satu orang kafir Qurais bersedia, yaitu Umar bin Khotob. Aku siap membunuh Nabi Muhammad. Kamu serius ya, Akhir? Ini bukan masalah sepele, loh. Jika kamu membunuhnya, maka para pengikut kita akan diam. Mereka juga akan membunuhmu. Benar, apakah itu Muhammad? Tapi aku yakin kamu pasti bisa membunuhnya. Ya, benar. Kau lah terkuat di antara kami. Hanya kau lah yang pantas menyesalkan masalah ini. Benar, aku ingin membunuhmu. Umar berjalan sambil membawa pedang beserta dua argojonya. Dan segera melangkah ke kediaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dalam perjalanan, dia berpapasan dengan seseorang dari Qabilah Azuroh yang bernama Lueb bin Abdillah. Wahai Umar. Ada apa? Mau kemana kau, Wahai Umar? Akhamat. Benuh Muhammad, manusia yang tidak asalnya itu mau kamu bunuh. Karena apa kamu ingin bunuhnya, Wahai Umar? Iya, karena dia telah mencerai beraikan. Oh, makanya kamu telah meninggalkan agama nenek moing kami dan masuk agama yang baru itu? Ya, aku telah meluk agamanya, Muhammad. Kalau demikian, akan kubunuh kamu terlebih dahulu. Keduluh, Wahai Umar. Betapa terkejutnya, Umar mendengar kabar bahwa saudari perempuannya sendiri beserta suaminya telah memeluk agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa benar berita yang kamu bawa ini? Benar, Wahai Umar. Jika tidak benar, maka akan kupisahkan kepalamu dari badanmu, akan kujadikan tempat minumku. Jika tidak percaya, pergi saja ke rumah Fatimah, saudari perempuan, mana suaminya itu. Maka Umar segera meninggalkan Nu'eb dan pergi menuju ke rumah saudarinya. Ketika itu di rumah saudarinya Umar ada sahabat Sa'ad bin Zaid yang sedang menutup pintu dan jendela. Suami istri itu sedang membaca ayat Al-Quran. Sedangkan dalam perjalanan, wajah Umar kelihatan begitu marah pada keluarganya. Datanglah Umar ke rumah saudarinya. Buka pintunya, Wahai Saudariku, buka. Siapa itu? Di depan ada Umar. Wah gawat, ini pasti akan kacau. Aku mau bersembunyi. Wahai Saudariku, apa benar berita yang aku dengar? Berita apa ya Umar? Berita bahwa kamu telah menjadi pengikut Muhammad dan masuk Islam, benar atau tidak? Wahai Umar, kalau Nabi Muhammad itu memang benar, bagaimana? Kamu tinggal jawab saja, kamu masuk Islam betul atau tidak? Ya benar, aku sudah masuk Islam. Wahai Umar, apa yang kamu lakukan? Diam kamu, jangan macam-macam, pengkhianat. Wahai Umar, apa salah dan dosa kami? Sehingga kamu mau menyakitkan orang yang bersaksi kepada Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Apa salah dan dosa kami ya Umar? Ketika kemarahannya mulai meredah, Umar merasa malu terhadap saudarinya itu. Tiba-tiba dia melihat musab-musab Al-Quran yang ditinggalkan oleh Habab. Sudah cukup, apa ini? Ini soal Pak Al-Quran. Mana? Aku mau lihat. Tidak boleh, kamu ada yang kotor, ada yang bernintu Al-Quran. Mana? Coba aku mau lihat. Kalau kau ingin melihatnya. Baik, kalau itu mahumu. Setelah mendengar larangan itu, akhirnya Umar mandih hadas dan segera beruduh. Baik, bacakan itinya. Aku ingin mendengarnya. Setelah diambil lembar-lembaran tersebut, maka saudara iparnya membacakan surah Toha. Sesampainya di ayat. Karangan siapa ini? Ini pasti bukan karangan orang biasa. Ini adalah kalimat Allah yang menjadi Tuhan semesta alam dan Muhammad. Muhammad adalah utusannya. Kalau demikian, aku ingin bertemu dengan Nabi Muhammad. Silahkan. Setika itu, Habab keluar dari persembunyiannya. Tunggu, kau mau pergi mana, wahai Umar? Aku ingin pergi ke rumah Muhammad dan ingin berjumpa dengannya. Ada apa? Aku ingin pergi ke rumah Muhammad. Aku ingin memeluk agamanya. Ada kabar gembira untukmu, ya Umar? Apa itu? Tadi malam, Rasulullah berdoa kepada Allah. Ya Allah, kuatkanlah Islam dari salah satu dua Umar. Terserah engkau siapa yang kau kendaki. Sepertinya, Allah telah memilihmu untuk menguatkan agama ini. Kalau demikian, maka tunjukkanlah aku di mana Muhammad. Mari, akan aku tunjukkan. Maka, berangkatlah Umar bersama Habab ke rumah Nabi Muhammad di Baitul Akram. Di sana, Nabi Muhammad sedang berkumpul dengan sahabat-sahabat dan berbincang-bincang. Abu Bakar, As-Siddiq, Zaid bin Harisah, Hamzah bin Abdul Muttalib, dan Bilal bin Rabbah. Buka pintunya. Setelah mendengar suara dibalik pintu, maka seluruh sahabat Nabi merasa ketakutan. Wah, sepertinya di luar ada Umar. Apa yang harus kita lakukan? Benarkah itu suara Umar? Siapa di luar? Aku, Umar. Silahkan, apa yang harus kita lakukan? Kalian tidak usah takut, biar aku yang akan mengurus Umar. Ada apa kamu kemari? Aku ingin bertemu dengan Nabi Muhammad. Apa yang kamu lakukan pada ponakanku Muhammad? Aku ingin memeluk agamanya. Silahkan masuk. Apakah benar kamu ingin memeluk agama Muhammad? Benar, aku ingin memeluk agama Muhammad. Letakkanlah senjatamu, aku akan mempertemukanku dan Muhammad. Setelah Umar menghadap Nabi Muhammad SAW, maka masuklah Umar ke agama Islam setelah mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna muhammad ar-rasulullah. Takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah itu oleh sahabat-habab, Umar diperintahkan untuk bersuci karena telah memasuki agama Islam. Kalau demikian, aku pulang terlebih dahulu. Ya, hati-hati Umar. Maka kembali Umar ke kediamannya setelah itu. Saat itu di tengah perjalanan, tiba-tiba Umar bertemu dengan orang-orang ngabir kuraih. Ahlan wa sahlan wa ahli Umar, dari mana saja kamu? Aku dari rumah Nabi Muhammad. Bagus, kamu telah membunuhnya. Ayo kita pulang, kita rayakan kemenangan kita. Tidak, aku tidak membunuh Nabi Muhammad. Kenapa? Kamu tidak membunuhnya. Terus apa yang kamu lakukan di sana? Di sana aku justru mendapat hidayah dari Allah. Dan sekarang aku memeluk agama Nabi Muhammad. Pengkhianat, umar. Kau berjanji kepada kami untuk membunuh Muhammad. Ya, benar. Berani kali kau melakukan itu. Berani kau meninggalkan agama Nabi Muhammad. Kalau begitu, kita serang saja Umar. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Dan paling pemberani untuk menegakkan akrisalah yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dan ia pun menjadi salah satu dari kelapa Qurashidin. Sampai jumpa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tamatlah sudah drama kami. Terima kasih, terima kasih dan jumpa lagi. Sampai jumpa. 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 енииjib Zy clients. Ésampai jumpa. Sampai jumpa berada diambil nabi Muhammad SAW. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa jumpa. Dan kalian tidak boil large favorit. Sampai jumpa jumpa di sarel. Madari Hazroah. yoga purple stars. Sampai jumpa. Sampai jumpa di sini. Sampai jumpa. Sampai jumpa di sana. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa di sana. Sampai jumpa. Jangan kemudah. YataNya too. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Dan puasa ini ada mempunyai syarat hukum dan pembatal juga loh Bukannya seperti seolah-olah yang mempunyai syarat hukum dan pembatal Rupanya puasa ini ada mempunyai demikian itu juga Apakah pian-pian tahu apa syarat hukum dan pembatal puasa? Kalau pian-pian tidak tahu, biar ulun yang kasih tahu Syarat puasa itu ada empat Satu, Islam Dua, berakal Tiga, tahu dengan waktunya Empat suci daripada haid dan nipas Ini kadang inyani Islam Waras atau berakal Mengetahui waktunya Dan suci daripada haid dan nipas Masih kadang mau berkuasa di bulan suci Ramadan Alasannya apa? Sakit demam, pening kepala, sakit kaki Tapi masihlah memang sakit benaran Ini meramput Sahur ikut sahur Jam sembilan buka beramai-ramai dalam masrama Buka ikut buka dengan abah Astagfirullah Tidak boleh demikian itu Kenapa? Karena kalau kita meninggalkan puasa satu hari saja Maka tidak bisa kita gantikan dengan kita mengkodok puasa tersebut Sekalipun kita mengkodok satu tahun penuh Kenapa demikian? Karena ada sebuah hadis yang mengatakan Yang artinya Barang siapa yang tidak berpuasa satu hari saja di bulan suci Ramadan Dengan tanpa keujuran atau kemudahan Yang memudahkan akan puasanya oleh Allah Ta'ala Dan tanpa ada penyakit bagi dirinya Maka tidak bisa menggantikan akan puasa tersebut Oleh orang yang berpuasa satu tahun penuh Sekalipun dia melakukan puasa tersebut Nah Jadi Kutaman berpuasa di bulan suci Ramadan itu Besar banget pahalanya Kenapa demikian? Karena dalam kewajah tersebut dikatakan Kalau kita meninggalkannya satu hari saja Maka tidak bisa digantikan dengan kita mengkodok puasa tersebut Sekalipun kita mengkodok satu tahun penuh Dan marilah kita bersama-sama Mengangkat kedua tangan Seraya memanjatkan doa Ya Allah Mudah-mudahan puasa kami di tahun ini berjalan dengan lancar Ampunilah dosa-dosa kami di tahun yang telah lalu Dan di tahun yang akan datang Terimalah semua amal-amal kami Ya Allah Dan kumpulkanlah kami berserta Nabi Muhammad SAW Dalam keadaan ceria dan penuh dengan tanda tawa Amin Dan Dan Ulun tutup ceramah pada malam hari ini Bila ada kesalahan dalam ceramah malam hari ini Ulun minta maaf Karena ulun juga maksudnya Yang mana manusia ini tidak luput dari namanya salah dan juga lupa Tapi kalau ada benarnya Itu semua datangnya dari Allah Ta'ala Ulun tutup ceramah pada malam hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati peserta selanjutnya dengan nomor urut 02 perwakilan dari konsul kalbar putra waktu dan tempat kami persilahkan takbir selamat menikmati 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 perkenal perkenalkan selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati kalau sapi ini dilepas atau dikurung kami cari alb besok datanglah lagi aku mau semuanya malam ini setelah berbicara maka salah satu bani Israel pun bertanya lagi maka nabi Musa pun meminta bertunjuk lagi kepada Allah ya Allah hamba memohon sapinya dilepaskan dikurung ya Allah karena Bani Israel mengucapkan kata Insyaallah maka Allah memberi kemudahan kepada mereka yang mana firman itu berbunyi Wahai Musa terserah kalian mau bagaimana keadaan sapinya asalkan jangan sapi yang dipekerjakan Hai dan ketika keesokan harinya mereka pun pulang kembali kepada rumah Nabi Musa Assalamualaikum Waalaikumsalam Masuk Masuk duduk Wahai Nabi Musa sapi ngete yang macam apa Am sapi itu terserah dalam rumah mau dikurungnya mau dilepaskan tapi dengan catatan sapi itu nak dipekerjakan macam membajak sawah dan yang lain-lain Nah kalau gitu kami cari mulai hari ini Oke Assalamualaikum Waalaikumsalam setelah mendapat petunjuk mereka pun pergi untuk mencari sapi itu pencarian itu diawali dengan sebuah desa yang mana di desa itu ada suami istri yang berbahagia tetapi kebahagiaannya itu tidak berlangsung lama karena seorang suami yang telah meninggal tetapi sebelum meninggal suami itu berwasiat kepada istrinya yang sedang hamil Wahai istriku ketika lahir anak ini dan dia tumbuh dewasa maka engkau perintahkan ia untuk mengambil anak sapi di hutan setelah beberapa tahun anak itu pun lahir dan tumbuh dewasa lalu ibunya pun menyampaikan wasiat dari ayahnya Nah jadi begini sebelum ayah kau meninggal ayah kau ada berkabar dengan umat teh apa Mak nah kabarnya deh kau disuruh ayah kau mencari sapi di hutan amin kau temu sapi itu tuh kau tuh berpadah dengan sapi tuh kalau kau tuh anak asepin kosim nah nah lepas tuh kau tuh padah lagi ke sapi itu tuh kalau kau tuh mau mengambilnya dan menaikinya setelah mereka berdua berdialog maka anak itu pun langsung pergi ke hutan untuk mengambil sapi itu Mak dijen lah lu mak ulen ke hutan mak wambil sapi itu mak Hati-hati ya Sampai jumpa woi lagu yang mana tolong wahai sapi aku anak asepin kosim diperintahkan ibuku maambil engkau woi lagu dan kata ibuku harus menunggangi engkau aku nidah nak buat langsung kange badanku nidah lemah am setelah mendapatkan sapi itu anak itu pun langsung pulang ke rumah mendatangi ibunya walaikumsalam 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 sempurna mengadukan pembicaraannya enggak mau membelinya tapi harganya katanya sejuta setengah namun itu kok ke pasar aja lagi kau jual satu juta setengah atas izinku Oh besok besok hari pun tiba maka anak itu langsung meminta izin kepada ibunya untuk menjual sapi itu ke pasar Hai Kak izin ke pasar rumah menjual sapi hati-hati aja setelah sampainya di pasar malaikat yang menyerupai manusia itu pun datang kembali untuk membeli sapi itu Assalamualaikum salam ini jual berapa harganya sejuta setengah atas hidup aku mau deh sapi aku beli harganya 2 juta tapi tidak dengan izin rumah kawak ijim apa Allah besok mbah lagi dalam sini aku izinkan rumah aku setelah mereka lalu anak itu pulang ke rumah lagi setelah sampai di rumah anak itu pun mengadukan pembicaraannya kepada sang ibu walaikumsalam Hai nah cemapam sapi deh ada lagu lagi ama tapi eh tapi ada yang mau deh mak tapi 2 juta tapi enggak ada si jenuh mbak namun itu kau besok ke pasar aja lagi kau jual dengan 2 juta tuh atas izinku Oh enggak lama Hai setelah mengadukannya anak itu pun diperintahkan lagi untuk menjual sapi itu ke pasar esok hari Hai esok hari pun tiba maka anak itu langsung meminta izin kepada ibunya untuk menjual sapi itu sesampainya di pasar malaikat yang menyerupai manusia itu pun datang ke Bali untuk membeli sapi itu Assalamualaikum 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 kau jual dah biak sapi nih jual berapa harganya 2 juta tersiji rumahku Oh bagus kalau biak udah tak ada dengan rumah kau besok jual enggak sapi ini harga emas sekarang enggak ada enggak Bani Israel mau membeli Oh oke Oh Alhamdulillah mereka berbicara lalu anak itu pun dalam keadaan sapi itu masih belum terjual Hai setelah sampai di rumah pun mengaduk menyerahnya lagi kepada sang ibu Assalamualaikum Waalaikumsalam berduduk-duduk-duduk latih berdiri nah pam Allah Hai ada maya mau telagi bos besok ada yang Bani Israel mau beli ke pasar beli sapi itu dengan dengan harga satu karung emas penuh namun cem itu kok ke pasar jatuh lagi besok kau jual sapi itu dengan harga satu karung penuh dengan emas Oh gemak setelah mengadukannya anak itu pun diperintahkan untuk menjual satu sapi itu ke pasar maka anak itu langsung meminta izin kepada ibunya untuk menjual sapi itu ke pasar Hai sampainya di pasar Bani Israel pun datang untuk membeli sapi itu terima kasih Hai eh tengok bah itu lama tapi yang kita cari-cari Assalamualaikum Ada apa pak Sepi ini kau jual enggak Jual Boleh tahu berapa harganya Satu karun emas penuh Wih mahalnya Itu yang pernah ke rumahku tuh Namun mau besok datang Rumahku Oh kalau macam tuh Sida kami mau musyawarah dulu Dan setelah berdialog Bani Isroin Belum membeli itu Dan anak itu pun Menyuruhkan Isroin Datang ke rumahnya esok hari Kita ingin belinya Anak itu pun langsung Langsung ke rumah Untuk menyampaikan kebanyakan Kebanyakan Anak itu Anak itu Setelah menyampaikannya Maka mereka berdua menunggu esok hari Di depan rumah Keesokan harinya pun tiba Bani Israel pun bermusyawarah Keesokan harinya pun tiba Sini bentar Nah macam apa Sapi teh, udah dapet belum? Sapi teh dapet am Tapi harganya mahal Namun gak salah Harganya teh Satu karung emas Setelah bermusyawarah Mereka langsung menuju rumah anak Mereka langsung menuju rumah Mereka langsung menuju rumah Assalamualaikum Assalamualaikum Dudukam lo duduk Masuk lo masuk Lagi males berdiri aku nih Letih dah sumpah Nah jadi cuma apa Sida ulunnya datang kesini Mau beli sapi anak pian Oh si tepiankah yang mau beli sapi teh Sapi ya teh lagi ada di belakang rumah Ayu mam kok anta Keluarkan rumah dulu Yap Guild Sari nu Sari nu hai 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 nah ini yang dia sapinya teh yang kalau enggak kau cari teh nah dilihat di atam dulu nah kami belilah sapi ini harganya te sepenuh kau kemas lo ya aku terimalah kami bawa sapinya nih ya bawa aja enggak berguna apa sapi itu setelah membeli sapi itu mereka pun langsung menuju rumah Nabi Musa untuk menanyakan langkah selanjutnya Assalamualaikum Waalaikumsalam Masuk-masuk duduk-duduk nah dapat belum sapi yang kusur cari deh dapatan terus diapa kenam sapinya nih nah macam gitu aku semayang lagi tapi tunggu ya di luar rumahku nih aku semayang bentar Nabi Musa pun langsung ke kamar untuk meminta petunjuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ya Allah amba memohon sapi dari Allah diapakan lagi lalu firman Allah turun yang berbunyi Wahai Musa sembelihlah sapi itu dan jika sudah disembelih maka kalian potong belum buntutnya lalu pukulkan buntut itu kepada si mayat tiga kali nah diapa kenam sapinya Nabi Musa Ya Allah reh disembelih sapi itu habis itu potong buntutnya lalu catokan kemah itu tiga kali dengan catatan atas izin Allah maka hiduplah engkau setelah mengetahui tata caranya Bani Israel pun menyembelih sapi itu dan memotong buntutnya dan memukulkannya kepada mayat tiga kali namkea share tiga km tiga 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 ketiga terba see kas bismillahirrahmanirrahim setelah menyembelihnya lalu mereka mendatangi mayat itu dan memukulkannya atas izin Allah hiduplah kau dasar premen-premen biadab mereka telah mengambil hasil usaha aku jadi siapa yang bunuh kata premen-premen itu ialah si dadika hampir setelah mengetahui pelakunya mereka pun mereka pun mengadukannya kepada Nabi Musa selamat menikmati Assalamualaikum Masuk-masuk duduk-duduk dah ada kawan-kawan yang ini sapi siapa pembunuh hapit, sidah, dan dikah ini hukum kisos pokoknya bunuh balas bunuh tendang balas tendang ludah balas ludah pokoknya habis ini dahul perintahkan Al-Gojo menangkap hapit, sidah dengan dengan dikah dah berangkat setelah itu Nabi Musa pun menyuruh Bani Israel memerintahkan Al-Gojo untuk menangkap pelakunya lalu dieksekusi mati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah masalah ini selesai maka habislah drama ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Anak santri pergi mengajik, duduk rapi memakai peci, semoga kita banyak rejeki dan bisa pergi ke tanah suci. Amin. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.